Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita Produksi VOA yang kali ini kami bawakan dari Washington National Harbor. Bersama kami, saya Aryat Membudianto. Dan Sisi Tekunan, pemirsa dalam episode kali ini kami akan menghadirkan berbagai cerita menarik yang berkaitan dengan makanan, kesehatan, dan lingkungan. Bulan Juni dicanangkan pemerintah Amerika Serga sebagai National Fruit and Vegetable Month yang artinya adalah bulan makanan sehat atau sayuran dan buah segar. Dan setiap bulan Juni Departemen Pertanian Amerika mengeluarkan panduan makanan sehat yang mengajarkan warga Amerika bagaimana makan sehat itu dan gizi yang seimbang ya supaya bisa lebih sehat. Jadi gak sembarangan gitu ya makannya junk food melulu. Nah memang sekarang ini sejak resesi beberapa tahun lalu, semakin banyak warga Amerika yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan sehat. Karena mahal ya sayuran segar itu. Semakin mahal, apalagi yang organik ya, itu relatif lebih mahal. Nah bahkan sekitar 15% dari populasi warga di Amerika ini tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan sehat. Satu dari delapan keluarga di Amerika itu harus bergantung kepada food bank atau kupon bantuan makanan dari pemerintah ya. Beginilah kegiatan sehari-hari di Mana Food Center di Gathersburg, Maryland. Para staf mempersiapkan makanan gratis untuk dibagikan kepada warga. Walaupun indikator ekonomi menunjukkan bahwa kondisi semakin membaik, Mana Food Center mencatat bertambahnya jumlah warga yang perlu bantuan. Tahun lalu, Mana telah menyumbangkan sekitar 1,6 juta kilogram makanan, baik segar maupun dalam kemasan untuk warga di wilayah selatan negara bagian Maryland. Tiap minggu, mereka melayani lebih dari 4.000 keluarga. Selama dua tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah warga yang meminta bantuan kemana sebanyak 45% termasuk di antaranya pria yang sudah setahun menganggur ini. Keluarga ini datang setiap minggu untuk persediaan roti dan bahan makanan lainnya. Selain membantu perorangan dan keluarga, organisasi ini menyuplai makanan untuk anak-anak sekolah pada akhir pekan. Setiap hari kerja, anak-anak mendapat makanan dari pemerintah negara bagian. Tapi, satu dari tiga anak di wilayah ini berisiko menderita kelaparan. Dengan bertambahnya kebutuhan akan bantuan pangan, Mana Food Center semakin sering menghimbau para pelaku bisnis dan toko-toko bahan makanan setempat untuk menyumbang. Mereka berharap tanggapannya positif sehingga tidak ada warga yang terpaksa ditolak karena tidak ada persediaan makanan. Dari Gainsbourg, Maryland, untuk dunia kita, tim VOA.